Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali jumpa kembali dengan Anda bersama program orasi Semua Bisa Bicara di sini Tanpa terasa 3 hari berturut-turut sudah ditetapkan oleh KPU Pasangan calon yang memenuhi syarat Kemudian dilanjutkan dengan penetapan nomor urut Dan dipinalkan dengan pelaksanaan deklarasi kampanye damai Itu menyampaikan kepada publik bahwa penyeleraan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024 sudah masuk kepada masa kampanye Nah ini adalah kesempatan bagi Paslon untuk menyampaikan visi, misi, dan seligus ajakan untuk memilih pasangan calon Nah tentunya ini tidak pekerjaan yang mudah Karena akan langsung bersentuhan dengan pemilih, bersentuhan langsung dengan masyarakat Dan itu menjadi perhatian khusus bagi penyeleraan pemilih Pada sisi ini kita akan berdiskusi dengan para pihak yang sangat punya kompeten terkait dengan pelaksanaan kampanye ini Telah hadir di tengah-tengah kita Ini mungkin pakar-pakarnya penyeleraan pemilu nih Kita siapa dulu ya? Bang Win Arifin Nah dia adalah ketua bawaslu Provinsi Jambi Yang pada hari ini di tengah kesibukan berkenan hadir Dan kita tahu persis penyeleraan pemilu ini bekerja sepenuh waktu Apa kabar Bang Win? Alhamdulillah saya bangkasih Saya banggil abang aja ya Sama aja Sama aja Sekarang asik lah kayaknya Kalau Sama senior ya Ya sehat pak ya Sehat pak Penyeleraan pemilu pasti mencinta waktu Dan pasti juga mencinta pemikiran dan tenaga Makanya pertanyaan pertama itu sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Pertanyaan yang lain mungkin lebih banyak lagi Itu baru percayaan pertama Hadir juga di tengah-tengah kita ini Bang Edison Beliau adalah komisioner KPU Provinsi Jambi Divisi Sosialisasi dan Pengembangan SDM ya Masih itu namanya? Masih sosialisasi pendidikan pemilik Partisipasi masyarakat Sama nih sehat juga bang Alhamdulillah sehat Iya Sama-sama nih bekerja sepenuh waktu Apakah sepenuh waktu itu 24 jam selalu bekerja Atau bisa bekerja sepenuh waktu Tapi salut dan semangat buat beliau berdua Karena memang pola kerja yang mereka lakukan Terkait dengan penyelenggaraan pekerjaan Tidak sama dengan bekerjaan-pekerjaan yang lain Tensifannya kolosal banget Aduh kayaknya bang Kalau cerita kampanye ini Emang sudah ditunggu-tunggu Kapan sepasang calon itu Dinyatakan sebagai calon yang memisarat Tentunya setelah ditepang KPU kan Terus mereka berapa nomor urut Dan masuklah kepada masa kampanye Mungkin ke Bang Edison dulu ah Bang Kampanye itu sebenarnya Apa sih Dan kenapa panjang sekali? Dua bulan Kalau dulu masuklah 14 hari ya Kalau 14 hari Kampanye kan Merupakan pendidikan politik Untuk masyarakat Bagaimana masyarakat nanti bisa Mempelajari atau memahami Jagasan Akun ide Program dari Para calon Mimpin mereka ke depan Sehingga Masyarakat Keterdaskan Dan mampu Menyelah dan milik Siapa yang layak Akan memimpin mereka Nanti ke depan Secara umum Kampanye Nah Rentangnya cukup panjang ini Energinya pasti besar sekali Ya memang Sesuai Regulasinya Kampanye untuk Pilkada Setelah tahun 2024 ini Sepanjang 60 hari Memang sudah diatur Seperti itu Mudah-mudahan Tidak ada Kesekan Dan Masing-masing Pasangan calon Seperti itu Di Provinsi Jambi Ada dua pasangan calon Jadi Masing-masing Diharapkan Dapat Menjaga Keamanan Dan ketertiban Serta menyampaikan Program Pisi dan misi Pada masyarakat Karena memang Sesuai dengan Tagline KPU Provinsi Jambi Pemilih Cerdas Pemimpin Berkualitas Karena dengan Kampanye ini Dengan memberikan Pendidikan politik Kepada masyarakat Masyarakat Tercerdaskan Bukannya masyarakat Cerdas Tercerdaskan Sehingga nantinya Terpilih Pemimpin yang berkualitas Itu bagian dari Tujuannya ya Tujuannya Ada yang menarik Bang Nguyen Tanggal 22 ya KPU sudah menetapkan Paslon Terus 23 Pengambilan nomor urus 24 masuk Deklarasi kampanye Dan otomatis Langsung masuk Ketahapan kampanye Belum ada Waktu bagi Paslon itu Untuk bersosialisasi Yang notabene Bukan dalam Penyampaian Pisi-misi Nah Itu bagaimana nih Bang Nguyen Jadi kan Masa kampanye Dari tanggal 22 Bang Nguyen 22 September Sampai dengan Tiga hari Menjelang Pembangunan suara Itu diperuntukkan oleh undang-undang Bagi pasangan calon Bagi pasangan calon Untuk bersosialisasi Berkampanye Jadi yang dimaksud dengan Sosialisasi Ini mungkin Mengenalkan diri ya Mengenalkan diri Saya pikir Dalam Peraturan Tidak ada dikenal Sosialisasi Itulah Ini kan Sudah sangat lengkap nih Di peraturan KPU Di undang-undang Ada pertemuan terbatas Ada Pertemuan akbar Pertemuan rapat umum Ada Kegiatan yang Sifatnya media Media sosial Media Online Elektron Dan sebagainya Artinya Pada masa kampanye ini Masyarakat diberi ruang Untuk Mengenal Pasangan calon Mengenal programnya Mengenal Apa yang mereka Tidak akan kerjakan Kalau terpilih Jadi Apa yang disampaikan oleh KPU Bahwa tujuan kampanye adalah Pendidikan Politik Dan secara garis besar Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Adalah mencedaskan Hidupan bangsa Ya Karena Sebelum KPU Menetapkan paslon Semaren Kalau kita keliling nih Maliho Si A dengan si B Pasti ditetapkan Kok tidak dengan orang itu Beda kan Dan Rasanya Ya kalau seandainya Tidak mendapat informasi Yang jelas Orang masih berangkap Oh mungkin ini Calon kepala daerah nih Takutnya Dipilih suara Gak ketemu ini Kok gak ada ini Dalam surat suara Itu mungkin yang Kategori sosialisasi Nah ini Mungkin Gimana penjelasannya ini Kira-kira Ya memang pada Sebelum masa kampanye kan Bakal calon ini Membuat Balihu Sepanduk Tapi Bang Desi Kalau dibacakan Politik hukum Terkait dengan kampanye ini Hampir Dua Pemilu ini Itu membatasi Serangan udara Dan memperluas Serangan darat Coba dilihat Membatasi Balihu Membatasi Sepanduk Media elektronik Boleh Kampanye Cuma 14 hari Sebelum pemungutan suara Gitu ya Pak Desa Di media elektronik Kemudian membatasi Apa Alat peraga kampanye Dalam bentuk Balihu Sepanduk Itu dibatasi Secara jumlah Tapi tidak membatasi Secara pertemuan Terbatas Tata muka Gak dibatasi Artinya memang Politik hukum Undang-undang Atau peraturan Di bawahnya Itu menghendaki Agar Pasangan calon Atau tim kampanye ini Langsung bertemu Masyarakat Dengan konstituenya Betul Kalau ini maksud oleh Bang Desi Tadi sosialasi Menjelang kampanye Itu kan Serangan udara Mengenalkan Ini tokoh yang akan maju Sebagai kepala daerah Tapi yang dikira oleh Undang-undang bukan itu Yang dikira oleh Undang-undang Ini adalah Mengenalkan calon Tim kampanye Programnya Langsung bertemu Karena itu Tidak dibatasi Mau pertemuan terbatas Berapa kalipun Berapa ribu pun Mau pertemuan Tata muka Mau mengunjungi pasar Mengunjungi rumah-rumah Penduduk Tidak dibatasi Jumlahnya Tidak dibatasi Durasi Kalau durasi Mungkin Tidak malam ya Tidak malam ya Tidak jam malam Tapi secara jumlah Tidak dibatasi Itu yang terbaru sekarang nih Politik hukumnya gitu Jadi kami Membaca kan Politik hukum Dari undang-undang itu Agar Paslon ini Mengenal masyarakat Tidak hanya Foto Tidak hanya Tagline Tapi juga Apa yang disampaikan Apa yang dijanjikan Secara langsung Bagian Informasi Secara lengkap itu Bisa diperoleh oleh masyarakat Setelah ditetapkan Sebagai calon Karena yang kemarin Masih bakal calon Tidak tahu pasangannya siapa Tidak tahu nomor urutnya berapa Dan juga mungkin Belum tahu PC-mc-nya Karena PC-mc-nya Waktu pendaftaran Paslon itu kepada KPU Kan harus menyertakan Naskah PC-mc Nah bang Kampanye apa saja ini bang Yang dikategorikan Yang diperbolehkan oleh aturan Tapi jangan dijawab dulu Karena ada pesan-pesan Yang mau lewat berikut ini Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Bang Nisan tadi sempat terputus nih bang Kampanye apa saja sih bang Yang boleh dilakukan oleh Pasangan calon Dari beberapa metode Kampanye yang diperbolehkan Di antaranya pertama Pertemuan terbatas Kemudian Pertemuan tatap muka Kemudian Kemudian Melalui bahan kampanye Penumparan bahan kampanye Dan alat peraga kampanye Berupa Reklame Seperti Video Tron Kemudian Billboard Baliho Spando Umbul-umbul Dan juga Apa Pertemuan lain Seperti Rapat umum Kalau dulu Rapat umum itu Dibatasi Waktunya Selama 14 hari Biasanya Dalam pemilu Ataupun Pilkada sebelumnya Nah Untuk Pilkada Tahun 2024 ini Itu Sepanjang Masa kampanye Hanya saja Dibatasi Untuk Pasangan gubernur Dan wakil gubernur Itu hanya dua kali Selama masa kampanye Sementara pasangan Bupati Wakil bupati Serta Wali kota Atau wakil wali kota Itu Satu kali Selama masa kampanye Yang membedakan Pertemuan terbatas Dengan tata muka Itu dimana Jumlahnya Jumlah Yang hadir di acara itu Jumlah yang hadir Oke Kalau rapat umum kan Lebih besar lagi Bisa di luar Gedung Oke Nah Bang Wen Yang disampaikan Bang Hidison tadi Itu kan pasti terjadi Interaksi nih Antara Paslon Pendukungnya Dengan orang yang Mau disampaikan informasi Atau yang mau Dikampanye kan Ada gak Ruang-ruang rawan Yang di pada Masa kampanye ini Sehingga Kalau itu terjadi Maka paslonnya Bisa dikategorikan Melakukan pelanggaran Jadi pelanggaran dalam Pilkada ini kan Ada Ada apa ya Ada Empat ya Tapi yang paling Peren itu Dikampanye itu Dua Pertama pelanggaran Tindak pidana Pemilihan Atau pelanggaran pidana Yang kedua adalah Pelanggaran Undang-undang lainnya Nah Pren di Pilkada Pemilu yang 2020 2018 Terkadang Itu adalah Terkait dengan Mengikutsertakan ASN Dan pejabat pemerintah Nah ini Kategori Bisa kategori Hukum lainnya Melanggar Peraturan Pemerintah daerah Kalau melibat Kades Atau peranggadesa Melanggar undang-undang Desa Dan juga Kalau dia terlibat Secara aktif Maka itu ada Pasal pidana Jadi Tiga aparatur Aparatur Negara ASN DNI Poli Kades Kemudian Pejabat negara Dan pejabat pemerintahan Kemudian Kepala desa Perangkat desa Itu yang Objek-objek Yang dilarang Berkampanye Secara aktif Misalnya Kayak ASN ASN itu Secara aktif Dilarang Tapi secara pasif Tidak dilarang Misalnya dia ASN Jabatan misalnya Camat Camat Dia memiliki Kewenangan Fasilitas Dia mengumpulkan Kades-kades Dan perangkat desa Di wilayahnya Dan menghadirkan Pasangan calon Itu dilarang Tapi sebagai warga negara Dia hadir Pertemuan terbatas Pasangan calon Di RT Tempat dia tinggal Dia hadir sebagai warga RT itu Maka dia boleh Itu batasan Aktif dengan pasif Ya Aktif dengan pasif Kalau bagi paslonnya Apa kira yang paling rawan Sehingga bisa dikategorikan pelanggaran Tentu kalau pada masa kampanye ini Yang paling rawan tetap politik uang Politik uang Kemudian yang nomor dua itu Apa Politisasi Identitas Identitas Misal Ini Politisasi Kulu dan gilir Ya Politisasi suku Ini yang potensi kerawanan Jambi Cuma dua nih Kedaerahan Dan kesukuan Kalau raskat kayaknya gak ada Tapi Kedaerahan dan kesukuan Sampai Ada di beberapa tempat Tidak boleh Masuk Di suatu areal Calon dari daerah lain Nah Ini kan Sudah tidak Baik secara 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 Yang paling rawan Di posisi masa kampanye ini Dan itu Akan jadi Objek pengawasan ya Bagi Bawaslu Dalam wilayah Provinsi Jambi ini Iya Ini sekarang tanggal 26 ya 26 Baru dua hari ini kan Iya Laporan udah hampir Informasi awal Yang kami terima Sudah hampir 10 lebih Dua hari Sudah Ini disengit penuh Lagi menerima laporan Di provinsi Informasi awal Banyak yang masuk Dan seluruh informasi awal Ataupun laporan Itu pasti kami Telusuri Dan pasti kami Tindak lagi Hanya persoalannya Kami hanya bisa mempublis Ketika sudah selesai Proses pengusuran Atau klarifikasi Dan biasanya Kita membudayakan Itu melalui media Jadi kita sampaikan Bahwa penanganan Perkara ini Pada tanggal sekian Hasil ini Sebagai akuntabilitas publik Proses dalam penyelesaian Pengadun itu tadi Itu tertutup ya Tertutup Karena dia kan Prosesnya kan Klarifikasi Pemeriksaan Tapi kalau sudah selesai Misalnya sudah selesai Sudah diputuskan Apakah dia ini bersalah Atau tidak bersalah Kalau bersalah Kira-kira masuk ke Wilayah Kesetraga Bundu Atau ke yang lain Itu bisa dipublis Nah kalau misalnya Kita kan serempak nih Gubernur juga melakukan kampanye Bupati Wali Kota Juga melakukan kampanye Peran dari bawah selu provinsi Itu yang membatasi dengan Bawah selu kabupaten Kota gimana? Iya Pertama Terkait dengan Apa? Lokus geliktinya Yaitu tempat kejadian Ya? Perkara Jadi ketika itu Di suatu kabupaten Maka itu Yang menangani adalah Bawah su Kabupaten setempat Tapi juga kita melihat Tingkat Apa ya Derajat Kesusahan dari Perkara tersebut Jadi misalnya ini Derajatnya Meliputi berapa kabupaten Atau Tingkatnya susah Misalnya Maka kita akan Ambil alih Oleh bawah su Provinsi Itu Berarti memang Prioritas Kalau bisa ditangani Di level kabupaten Saya selalu disitu Ada juga Ruang-ruang mediasi Disitu Ada Justru Kita diberi Amanah oleh Undang-Undang 10 2016 Ketika ada Sengketa Antar peserta Misalnya Sengketa Berebut tempat Masang Banyu Itu kan Maka itu Kami memiliki Wendang Untuk mediasi Kami akan Panggil Tim kampanye Yang bersengketa Membangun Perundingan Kesepakatan Buat belita acara Nah belita acara ini Kemudian menjadi Dasar Bahwa ini Sudah selesai Seperti Kejadian Di Sarolangun Yang Pencalonan Perseorangan Kan ada salah satu Pasar salon Akhirnya ada ruang Mau seorang Mupakan Di situ Seperti itu lah Kira-kira ya Jadi Ada yang Sengketa Antar peserta Antar peserta Misalnya Pemasangan Pemasangan Sepandu Perebut pasang Sepandu Misalnya di tempat itu Tempat yang strategis Antar peserta Antar peserta Ada juga Peserta dengan KPU Nah yang konserangun itu Peserta dengan KPU Jadi peserta itu Menggugat SKKPU yang Merugikan yang bersangkutan Jumlah dukungan itu Tadi ya Kami Kami melakukan Sidang Adjudikasi Tapi sebelum sidang Itu mediasi Nah Bisa selesai Di mediasi Bisa selesai Di adjudikasi Oke Oke Nah Bang Nison Kalau Kampanye ini kan Ada info Kampanye itu Dipasilitasi Nah ini Fasilitasi yang bagaimana nih Dan siapa yang mau Fasilitasi Memang Dari Regulasi yang ada Ada beberapa Metode kampanye yang KPU Mempasilitasi KPU langsung ya Yang fasilitasi Oke Melalui KPU Provinsi dan Kebukatan Kota Yang pertama adalah Apa Pencetakan Kemudian Pemasangan Pemeliharaan Dan Pembersihan APK Jadi alat peraga kampanye itu Mulai dari Nyetaknya Nyetaknya Masangnya Pemeliharaannya Sampai pembersihannya Yang kita Fasilitasi Oke Itu Baru ya Bahwanya Sebelumnya kan Tidak pernah diatur Seperti itu Untuk saat ini Itu pun diatur Mulai dari Pencetakan Pemasangan Pemeliharaan Tidak pembersihan Banyak juga kerja Nah Kalau Fasilitasi yang dilakukan oleh KPU itu Banguin Ada juga Kira-kira yang Potensi pelanggaran Karena kan Objek pelanggaran itu Juga bisa Penyenggara Pemilu Pernah kami dapat informasi Ada yang tidak puas Dengan Misalnya Kami tidak setuju Dipasang di situ Lapor ke bawah Misalnya Atau Atau mungkin ada langkah-langkah Sehingga Proses-protes Seperti itu Tidak muncul Biasa ini Kalau terkait dengan Kan yang dipasilitasi oleh KPU Dia kan ada yang dipasilitasi Secara penuh Ada yang tidak Kalau yang dikatakan oleh Pak Dyson Tadi Alat beragak kampanye Dengan bahan kampanye Itu kan tidak penuh Karena calon boleh mencetak Tapi dibatasi juga Tapi dibatasi Ada sejumlah Satu persen Dan dua persen Tapi kalau kayak Depan itu kan penuh Full KPU Media elektronik Itu full KPU Untuk yang dua ini Penyebaran bahan kampanye Dan pemasangan alat beragak kampanye Ini Biasanya Persoalan itu timbul Kalau kaitan dengan penyelenggara Ini soal keadilan Soal keseraraan Masalah keadilan dan keseraraan Tahan dulu Karena ada yang mau lewat Berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Tadi sempat terputus nih Pang Win Persoalan kestaraan dan keadilan Ini gimana lanjutannya Misalnya ini kan KPU itu memasang Balihul Alat beragak kampanye Di titik yang sudah disepakati Tapi ada yang Titik yang strategis Misalnya di suatu jalan Itu kan tidak semuanya strategis Ada yang strategis Ada yang tidak Nah ketika Paso itu biasanya Komplen Soal Kok pason ini ditempatkan yang strategis Yang ini tidak Misalnya Kalau strategis ini Nampak dari Perempatan jalan Sementara yang tidak strategis Mungkin dibalik pohon Atau tertutup pohon Nah Hal seperti ini yang sebenarnya Soalan kecil Tapi ini prinsip Karena ada prinsip keadilan Kekestaraan di situ Makanya Kami nanti akan menyampaikan Saran kepada KPU Agar dalam pemasangan Alat beragak kampanye Yang memang dipasang oleh KPU kan Itu Yang dipasilitasi oleh KPU Dan dipasang oleh KPU Itu memang Memakai prinsip Keadilan lah Bagi semua paspor Panggilan ini menarik Yang disampaikan oleh Bang Win Ya Kestaraan Keadilan Oke Sepakat dan semua orang Mungkin bisa yakin Itu disepakati Tentu adanya serta nih bang Kalau satu tempat itu Sudah dikatakan strategis Nah Ya misalnya Wilayah kota lah Berarti yang ada Bisa masang di situ Untuk calon gubernur Dan calon wali kota Ya kan Nah kalau kita bisa Anggap lampat pasang Kalau ukuran bali Itu lumayan besar Tempat yang sama itu Terbatas Ini juga bingung Aturnya gimana nih Bang Edisa Untuk fasilitasi billboard Kita Fasilitasi Satu billboard per paslon Dan Berarti ada dua titik Untuk billboard Dan itu kita lakukan pengundian Oh pakai sisi mundi Sisi mundi Jadi Kita Lakukan Apa Kemudian Dimana dia hadiri Petugas penghubung Kemudian dari bawah seluruh kan Kita sepakati Teman-teman dari Ewo itu Mengambil Bundian Sehingga Tempatnya Tempatnya Sudah diatur seperti itu Kemudian Sementara untuk Balivo Kemudian Umbul-umbul Dan kecamatan Memang kita minta DPP-nya 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 Dan nanti Akan kita sepakkan Kemudian Metode Kampanye lainnya DPP-nya 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 Selama 3 kali Untuk provinsi Untuk militer gunur Untuk kabupaten kota Masing-masing Beda-beda Karena kan Maksimal 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 3 kali Sudah dapat info Dari kabupaten kota Berapa kali Berapa kali Mereka mengusulkan Ada yang Satu kali Ada yang dua kali Ada yang tiga kali Tergantung Masing-masing Jadi Asik juga ya Yang ada kabupatenya Kuat Sama dengan provinsi Sama-sama tiga kali Misalnya Boleh ya Boleh Oke Bang Win Kampanye ini kan Certa Kalau bagi pasel Mungkin ditunggu-tunggu Ada kampanye Yang Kami monitor Di Di Medsos Yang Disampaikan Ke publik Itu Itu Tidak Program PC-misi PC-misi Atau program Tapi justru Malah Yang bisa Membangkitkan Emosional Sehingga Ada reaksi Akhirnya Nah Terlalu Ketika ini Terjadi Itu Kira-kira Gimana Apa ini Termasuk Kategori Potensi Pelanggaran Atau Mungkin Ini Bisa Diengarkan Paselnya Jangan Seperti Beberapa Contoh Peristiwa Yang Sedang Kami Lakukan Penusuran Ini Pertama Terkait Dengan Pelanggaran Apakah Pelanggaran Tidak Kalau Terkait Pelanggaran Tentu Kami Akan Melakukan Kajian Melihat Unsur Apakah Unsur Terpenuhi Atau Tidak Kalau Unsur Terpenuhi Apakah Itu Unsur Dari Pasal Pasal Pidana Atau Pasal Pasal Administratif Maka Kita Akan Tangani Secara Pelanggaran Nah Yang Kedua Terkait Dengan Etika Memang Etika Ini Tidak Diatur Dalam Undang Tapi Kami Tentunya Berharap Seluruh Pasangan Calon Baik Tuguh Kekada Bupati Wali Kota Agar Kampanye Ini Kan Tujuannya Pendidikan Politik Dan Secara Garis Besar Kita Berpilkada Hari Ini Berpilpres Berpemilu Hari Ini Untuk Mencerdaskan Ke depan Bangsa Artinya Partai Politik Pasangan Calon Memiliki Tanggung Jawab Moral Untuk Mencerdaskan Masyarakat Mengedukasi Masyarakat Kampanye Yang Tidak Mengedukasi Yang Justru Menjelek Jelekkan Yang Sifatnya Provokatif Tentu Tidak Mengedukasi Tidak Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Kami Berharap Melalui Ajang Pilkada Ini Seluruh Pasangan Calon Tim Kampanye Dapat Menuangkan Gagasan Menuangkan Visi Misi Program Kepada Masyarakat Tawarkan Visi Program Yang Paling Menarik Ibarat Marketing Itu Bagaimana Masyarakat Membeli Dengan Apa Yang Kita Tawarkan Tapi Dengan Cara Yang Baik Bukan Dengan Cara Men Intimidasi Bukan Dengan Cara Menjelek Jelekkan Produk Lain Nah Kita Jual Produk Kita Dengan Cara Kita Menyampaikan Produk Kita Bagus Tanpa Menjelekkan Produk Produk Dari Yang Sampai Sebegitu Ya Sebenarnya Karena Memang Berhadapannya Dua Pilihan Yang Mereka Sangat Intens Dengan Pilihan Masing-masing Dan Akan Mempertebal Perbedaan Nah Itu Mungkin Yang Berpotensi Akhirnya Terjadi Mungkin Kericuhan Mungkin Keributan Karena Ya Sisi Demokrasi Yang Dampaknya Mungkin Dalam Tanda Ketip Negatif Kan Jangan Sampai Demokrasi Bisa Rusak Karena Adanya Peributan Tadi Nah Kalau Bang Melihat Fenomena Yang Ada Sekarang Kampanye Itu Lebih Menonjolkan Emosional Dengan Slogan Slogan Yang Memangkirkan Emosi Ketimbang Yang Disampai Kebanggaan Tadi Program Yang Membuat Orang Tertarik Karena Kalau Dilihatkan Memang Kebutuhan Masyarakat Itu Kebanyakan Disitu Apalagi Jaman Sekarang Jaman Konten Ya Kita Lihat Penceramah Yang Lucu Yang Dicarikan Sementara Yang Nilainya Lebih Itu Kadang Ditinggalkan Itu Tapi Kita Berharap Dengan Adanya Kampanye Masa Kampanye Selama 60 Hari Ini Masyarakat Bisa Betul-betul Serius Mempelajari Dan Memahami Ide Gagasan Program Maupun Pisi Misi Dari Para Calon Pemimpin Apa Mereka Mereka Bepang Ada Bisa Disampaikan Ke Pemirsa Kita Yang Paling Paling Rawan Di Kampanye Sehingga Ini Jadi Semacam Himbawan Himbawan Tegas Kalau Itu Dilakukan Resikonya Besar Bagi Calon Kalau Itu Dilakukan Resikonya Besar Bagi Yang Ikut Kampanye Peserta Kampanye Pertama Itu Adalah Tadi Ini Resikonya Besar Bagi Pasangan Calon Dan Kampanye Yaitu Pelibatan ASN Dan Pelibatan Pejabat Pemerintah Dan Negara Jadi Kalau Peserta Pemilu Yang Melibatkan ASN Dan Penyelenggaran Negara Itu Resikonya Ke Pasangan Calon Ke Paslon Karena Itu Adalah Orang-orang Yang Dilarang Dalam Undang-undang Untuk Dilibatkan Nah Tren Di Pemilu Dengan Pekada Itu Beda Kalau Pekada Justru Pelanggaran Nitalitas ASN Dan Pelibatan Negara Itu Hampir Kecil Sangat Kecil Malah Tapi Di Pekada Dari Pekada Pekada Itu Yang Paling Tinggi Itu Ini Pelibatan ASN Pelibatan Pejabat Pemerintahan Pejabat Negara Dan Pelibatan Kades Dan Perangkat Desa Masuk Sek Des Nah Ini Yang Dimobilisasi Oleh Kaslon Untuk Memenangkan Nah Ini Merugikan Pasangan Calon Dan Merugikan Orang Yang Dilibatkan Karena Ada Ini Adalah Ketentuan Ada Pasal Pidananya Dan Ada Pasal Hukum Lainnya Misalnya ASN Dia Terkena Etik Kan Di Samping Pidana Dia Terkena Etik Dan Kalau Misalnya Kades Dia Ada Melanggar Undang Undang Desa Itu Bisa Disangsi Oleh Kementerian Dalam Kediri Kalau Bagi Paslon Siko Terbesarnya Di Pada Posisi Sanksi Apa Itu Bidana Jadi Subjeknya Pasangan Calon Yang Melibatkan Dalam Merkampanye Melibatkan Orang Orang Dilarang Sebagai Termasuk Dalam Pasal 181 Ada Bidana Kalau Itu Terbukti Dan Hukum Pidananya Dikenakan Bagi Status Calon Gimana Apakah Ketika Dia Misalnya Membatalkan Dia Sebagai Calon Terpilih Untuk Membatalkan Menjadi Calon Itu Ancaman Lima Tahun Artinya Saya Belum Bisa Jawab Pertanyaan Harus Dasar Hukum Jangan Sampai Sebelum Pencalonan Kemarin Berjibaku Bisa Lewat Semuanya Pasti Kampanye Seleo Gara Gara Melakukan Itu Batal Pencalonannya Sayang Kalau Secara Administratif Dia Tidak Batal Tidak Batal Hukuman Badan Urungan Dan Hukuman Denda Bisa Saja Kalau Misalnya Tanda Kutip Terkena Pidana Inkrah Jalannya Hukuman Tapi Berita Terlanjut Bisa Jadi Gitu Ini Mana Si Kalau Dari Pengalaman Pengalaman Penggunaan Pasal Ini Dalam Praktik Pada Itu Jarang Yang Kena Passport Yang Kena Itu Biasanya Tim Kampanye Kampanye Karena Karena Mereka Yang Melibatkan Yang Mengajak Dari Pihak-pihak Tersebut Pasal Biasanya Tidak Tau Dia Tau Terima Beres Dia Datang Jadi Kalau Ditanya Dalam Pemeriksaan Itu Yang Menghubungi Karena Ada Perencanaan Ada Pelaksanaan Nah Perencanaan Ini Orang-orang Yang Panitia Tadi Betul Juga Ya Karena Kalau Ya Kalau Tidak Dapat Penjelasan Seperti Bang Wain Tadi Orang Bisa Melakukan Semaunya Mereka Apalagi Terhadap Yang Dilarang Tadi Dan Ada Juga Yang Saya Malah Dapat Informasi Dari Media Sosial Hati-hati Sekarang Kalau Berfoto Kan Sering Kita Kalau Foto Begini Begini Kemudian Begini Misalnya Nah Setelah Pasangan Calon Ditapkan Sebagai Calon Dan Ada Nomor Disitu Nah Itu Ternyata Sudah Dilarang Betul Itu adalah Peraturan Bersama Antara Bawaslu Kementerian Dalam Negeri BKN Dan Kemendagri Empat Lembaga Ini Membuat Peraturan Bersama Terkait Dengan Metalitas ASN Sampai Dengan Urusan Berfoto Like Sebagainya Tidak Tidak Usah Pikir Tuh Hwak Tidak Dan Biasanya Kalau Ada Yang Gitu Langsung Kami Lakukan Temuan Kami Teruskan Kalau Dulu Ke KSN Sekarang Ke Kemen Pan Rp Dan KSN Sudah Dibubar Kalau Ini Ternyata Sampaikan Harus Beraku Setara Dan Adil Tentunya KPU Jeli Sekali Dan Sampai Itu Terjadi Upaya Apa Yang Dilakukan KPU Sehingga Tidak Terjadi Apakah Rakor Koordinasi Dengan Paslon Atau Dengan Partai Politinya Supaya Itu Jangan Sampai Terjadi Tadi Yang Pertama Tentu Tugas Kami Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Kemudian Melakukan Kerjasama Dengan Pemerintah Dengan Organisasi Masyarakat Kepemudaan Toko Agama Toko Adat Karena Tanpa Kerjasama Lumayan Berat Kerjanya Bang Bindu Kerjasama Terselah Insya Allah Kementerian Pihak-pihak Terkait Tersebut Menyampaikan Juga Aturan Aturan Kemudian Apa-apa Saja Yang Dibolehkan Apa-apa Saja Yang Dilarang Saat Berkampanye Nah Nah Kalau Terkait Dengan Protes Dari Pasangan Calon Kepada KPU Yang Mereka Merasa Tidak Adil Atau Tidak Selata Tadi Itu Ada Tapi Jangan Jawab Dulu Karena Ada Pesan-pesan Yang Mau Lewat Berikut ini Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Orasi Semua Bicara Disini Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Oke Bang Dison Lanjutin Yang Tadi Bang Bagaimana Mengantisipasi Komplen Atau Rasa Tidak Setara Tidak Adil Lagi Dari Paslon Kan Pasti Sulit Menentukan Titik Yang Sama Perlakuan Yang Sama Sementara Lokasi Dan Tempat Pasti Terbatas Ya Alhamdulillah Mungkin Karena Dari Dua Hari Juga Sampai 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 Dan Untuk Menantisipasi Hal tersebut Kita Selalu Melakukan Rapat Koordinasi Dengan Pihak-pihak Terkait Tentu Dengan Petugas Penghubung Dari Masing-masing Pasangan Calon Ada Masalah Tentu Kita Lakukan Koordinasi Seperti Contoh Pada Saat Penetapan Pasangan Calon Kemarin Untuk Lahan Parkir Kita Bagi Dua Di Sebelah Kiri Sama Sebelah Kanan Kantor Kena Ketuan Dua Pasang Jadi Awalnya Sudah Ditetapkan Si A Di Sini Si B Di Sini Tapi Karena Ada Sesuatu Hal Kita Rapotkan Lagi Dipindah Selesai Jadi Tetap Ada Komunikasi Intensif Dengan Paslon Untuk Mengantisipasi Jangan Sampai Ada Rasa-rasa Tidak Adil Tidak Setara Tadi Bang Wen Bang Irisan Ini Bukan Rasa Juga Waktu Yang Batasi Juga Tapi Kami Tetap Butuh Closing Statement Terkait Bagaimana Mengantisipasi Pelanggaran Kampanye Ini Baik Untuk Peserta Kampanye Pelaksana Kampanye Maupun Penyelenggara Ciri Pemilih Cerdas Yang Pertama Sudah Terdaftar Di dalam Daftar Pemilih Tetap Baru-baru Ini Sudah Diumumkan Daftar Pemilih Tetap Silahkan Warga Jambi Melihat Umuman Yang Sudah Diumumkan Daftar Pemilih Tetap Tersebut Yang Kedua Ini Masa Kampanye Mari Kita Sama-sama Mempelajari Kemudian Memahami Calon-calon Pemimpin kita Apa saja Yang akan mereka Kerjakan Program Pisi Dan Misi Sehingga Kita Mengenal Mereka Untuk Dipilih Nantinya Di dalam TPS Dan Hindari Politik Uang Serta Politisasi Sarang Kemudian Pastikan Hadil Di TPS Pada Tanggal 27 November Tahun 2024 Terima kasih Pak Win Silahkan Apa ya Bagi pasangan calon Pasangan calon Dan tim kampanye Agar dapat Memperhatikan Larangan-larangan Dalam berkampanye Dan Kalau ada hal yang diragukan Itu dapat berkoordinasi Dengan Bahwa Seluruh di Kabupaten kota Di provinsi Bagi yang tim Tingkatan kecamatan Bisa koordinasi Dengan panas Kecamatan Jadi Kalau ada keraguan Bisa berkoordinasi Dengan kami Lembaga Pengawas Pemilu Di tiap Tingkatan Nah Kedua Bagi masyarakat Agar Menjaga Kondisivitas Yang kedua Adalah Kita Menghimbau Pada masyarakat Untuk Ketika ada Dugaan Pelanggaran Pemilu Pilkada Maksudnya Di tengah Masyarakat Dapat menyampaikan Melalui Masa Senter kami Yang itu di nomor 0811 743344 Itu sudah langsung Online Langsung Ke bawah Provinsi Jambi Dan kalau nanti Lopusnya ada di Kabupaten Tertentu Kami akan Sampaikan Kepada Kabupaten Jadi nomornya Saya ulangi 0811 743344 Whatsapp Senter Bawah Seluruh Provinsi Jambi Kami sangat Mengharapkan Informasi Sekecil Apapun itu Dari masyarakat Agar kita Kami Maksudnya Mampu Melakukan Tindaklanjut Dan Penusuran Terkait dengan Dugaan-dugaan Pelanggaran Itu mungkin Kalau bagi Penyelenggara Pemilu sendiri Bagi KPU Bagi jajaran Penyelenggara Pemilu Di semua Tingkatan Baik yang itu Di bawah Seluruh Bawah Ataupun KPU Bawah Pada Intinya Penyelenggara Pemilu itu Tidak hanya Menyelenggarakan Secara Teknis Tapi juga Harus Memegang Prinsip-prinsip Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1 Undang-Undang Sorry Pasal 2 Undang-Undang 7 2017 Ada Prinsip Efektivitas Transparansi Kemandirian Dan sebagainya Tapi dari Semua Prinsip Penyelenggara Pemilu Yang paling Yang diatur Yang diatur Undang-Undang 7 Tadi Kalau saya Melihat Bang Resi Itu ada Pertama adalah Prinsip Integritas Yang paling Utama Yang kedua Prinsip Profesionalitas Dan yang Ketiga Prinsip Kemandirian Atau Independensi Nah tiga Prinsip Ini yang Harus Dipegang Betul Dengan Penyelenggara Pemilu Karena Banyak Orang Hebat Bisa Melaksanakan Penyelenggara Banyak Orang Hebat Yang Bisa Menyelenggarakan Pemilu Tapi Tidak Banyak Orang Yang Mampu Tadi Integritas Independensi Itu Oke Terima kasih Bang Ben Bang Bison Selalu Bang Selalu Bang Karena Aktivitas Yang Teman-teman Lakukan Masih Panjang Habis Hajatan Besar Kemarin Pilpres Dan Pilek Lanjut Pilekada Bahkan Ada Tahapan Yang Beririsan Malah Kemarin Dan Alhamdulillah Sepertinya Berjalan Dengan Baik Tinggal Sudah Seporoh Jalan Karena Sudah Masuk Masa Kapan Pekerjaan Berat Awal Seperti Pemutah Pencalonan Kan Sudah Selesai Tinggal Hore-hore Yang Melibatkan Langsung Masyarakat Dan Itu Tentu Tidak Mudah Mengendalikan Semuanya Itu Dalam Sebuah Proses Peninggaraan Yang Semuanya Bisa Terlibat Langsung Yang Semuanya Bisa Terjaga Tapi Yang Semuanya Juga Bisa Terpapar Mendoakan Semoga Bisa Sukses Melakukan Tugasnya Yang Paling Penting Jaga Kesehatan Dan Tentu Aktifitasnya Jangan Ada Terganggu Terima 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 Orasi Dan Mudah Kita Bisa Berdiskusi Lagi Dengan Tema Yang Lebih Dalam Lagi Tahapan Terus Berlanjut Pas Ini Pemungutan Dan Perhitungan Suara Distribusi Logistik Juga Tinggal Nunggu Jadwanya Sampai Nanti Kalon Yang Terpilih Berdasarkan Hasil Pemungutan Suara Terima 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 Selamat Selalu Selamat Beraktifitas Pemirsa Tanggal 27 November Sudah Menghitung Hari Dan Tentunya Sudah Di masa Kampanye Ini Menjadi Sebuah Keniscayaan Bagi Masyarakat Untuk Mengetahui Visi Misi Dan Program Pasangan Calon Dan Tentunya Anda Berhak Untuk Menilai Dan Nilai Yang Anda Berikan Itu Akan Terwujud Pada Bentuk Suara Yang Diberikan Sebagai Bentuk Melakukan Kedolatan Rakyat Kepada Calon Yang Mengikuti Peserta Pemilihan Kuala Daerah Serta Di 2024 Ini Dan Kami Tentunya Berharap Seperti Sampai KPU Dan Bawaslu Pemilih Cerdas Pemimpin Berkualitas Itu Tentu Menjadi Harapan Bersama Terima Kasih Dan Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi